Intro Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad dan anggota Badan Legislasi DPR RI Habibur Rohman mendatangi Polda Metro Jaya untuk membesuk para demonstran yang ditangkap saat aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Submi Dasko juga akan memberikan jaminan kepada pihak kepolisian agar masa pengunjuk rasa dibebaskan secepatnya. Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad, anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI Habibur Rohman dan beberapa regan datangi Polda Metro Jaya, pasca ratusan pengunjuk rasa penolakan RUU Pilkada ditangkap oleh pihak kepolisian pada Jumat sore 23 Agustus. Ditemui setelah usai menjalani pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad mengatakan kedatangannya ke Mapolda untuk melihat keadaan para pengunjuk rasa yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain itu, dirinya juga telah menandatangani surat jaminan agar pihak Polda Metro Jaya membebaskan seluruh pengunjuk rasa yang tidak melakukan tindak pidana yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain itu, Submi Dasko juga mengatakan, proses hukum pengunjuk rasa yang melakukan tindakan melawan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakil Kepolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah kekeluarganya masing-masing. Tadi ada berapa jumlahnya Pak? Tadi kita hitung lebih kurang 50 orang. Dengan kondisi yang baik atau ada yang terbentur? Satu dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik-baik. Sebelumnya pihak kepolisian menangkap sedikitnya 301 orang pengunjuk rasa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pada saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR-MPR RI Senayan, Jakarta Pusat.